JAKWIRADAR Kepada pihak Polres Tegal melalui tim kuasa hukum Hotman Paris 919 akhirnya dikabulkan Polres Tegal. Tidak hanya dirinya, Sang Kernet Bus Andri Yulianto, warga Jalan Mangga Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayug, Jakarta Timur juga mengalami hal yang sama. Permohonan penangguhan penahanan turut dikabulkan Polres Tegal. Ditampingi tim kuasa hukum Hotman Paris 919, yakni Ahmad Soleh dan Mohamad Taufik Hidayat, kedua tersangka tersebut tidak kuasa menahan tangisnya ketika keluar dari ruang penyidikan dan menyelesaikan berkas penangguhan penahanan. Hari Selasa, 23 Mei 2023 siang kemarin. Di tempat terpisah, Kapolres Tegal AKPP Mohamad Sajarot Syakun, SHSIK melalui kasih humas Ibda Heru untuk menyatakan pihaknya mengabulkan permohonan kedua tersangka tersebut, mendasari surat permohonan dari keluarga melalui kuasa hukumnya. Sementara itu pertimbangan lain, yang bersangkutan berjanji akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan siap hadir manakala dibutuhkan kehadirannya, serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Ini atas seizin Pak Kapolres, PNBP Mohamad Sajarot Syakun, SHSIK, terkait dengan statement kesatuan, kaitannya dengan penangguhan tersangka, penangguhan penahanan tersangka. Perkara peluncurnya KB bus di obyek wisata kuci yang berjadi pada tanggal 7 Mei 2023 sebagipun. Yang pertama, dasar adanya surat permohonan dari keluarga melalui kuasa hukum yang mana atas pertimbangan penyidik yang bersangkutan sedikit berikut. Satu, yang bersangkutan kooperatif tidak berbelit-belit selama proses penyidikan. Yang kedua, pertimbangan lain bahwa yang bersangkutan berjanji akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan siap hadir, manakala dibutuhkan kehadirannya, serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Sekedar informasi, keduanya sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Satres Krimpol Restegal pasca insiden meluncurnya bus PO Duta Wisata dari tempat parkir hingga masuk ke Sungai Awu, Gucci, desa rembul yang berada di kawasan wisata Gucci pada insiden Minggu 7 Mei 2023 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dari insiden tersebut, bus yang mengangkut 37 penumpang itu masuk ke Sungai Awu hingga 2 penumpangnya meninggal dunia, 7 orang luka ringan, 2 luka berat, dan 26 luka-luka yang sempat dirawat di rumah sakit. Keduanya dijerah dengan pasal 359 KUHP yang menyebutkan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Hermas Purwadi Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!